Terima kasih Mbak Sukinah ya Teresia Felicia Apa sih perkawinan dispensasi Jadi gereja Menganjurkan umatnya Untuk menikah satu iman Satu gereja Lalu memang Sering kali dikatakan Romo kan namanya cinta kan Kemana-mana Susah diatur Ya memang kalau monyet sedang jatuh cinta Pening saya Nah Sering ada perkawinan Terjadi beda gereja Dan beda agama Beda gereja itu Yang katolik Menikah dengan Kristen Pertestan GKI Maranata Pintakosta Itu beda gereja Perkawinan beda gereja Mendapatkan izin Dari Bapak Uskup Nah harus dapat izin Pastur tidak boleh Melangsungkan perkawinan Kalau tidak mendapatkan izin Dari Bapak Uskup Sedangkan perkawinan beda agama adalah Katolik Dengan non-katolik Non-Kristen Islam, Buddha, Hindu Mereka harus dapat dispensasi Dispensasi dari perbedaan agama Nah mengapa bisa terjadi itu Gereja menghargai Menghargai umatnya Kalau mau menikah beda iman Beda kepercayaan Dan beda gereja Tetapi tetap Gereja Mengajarkan Bahkan mendorong Supaya umatnya itu menikah Satu iman Kenapa? Karena kalau tidak satu iman Satu Pasti iman yang katolik Sulit dipertahankan Yang kedua Adalah apa? Sulit untuk pendidikan iman anak-anaknya Begitu menyedihkan Saya ketemu dengan perkawinan yang beda agama Kebetulan bapaknya muslim Istrinya katolik Lalu mereka punya kesepakatan Semua anak laki-laki harus ikut agama papa Semua wanita ikut agama mama Menyedihkan Maka kita selalu mengatakan Tolonglah Menikah seiman Memang tidak menjadi jaminan Tidak menjadi jaminan bahagia Ataupun Pasti damai sejahtera Tidak Karena Sama Beda gereja Beda agama pun Tidak menjadi jaminan Karena perkawinan itu adalah sebuah usaha bersama Untuk saling Mencintai Jadi dispensasi dan izin itu dimungkinkan Karena gereja menghargai Bahwa bisa terjadi Cinta itu Antara orang-orang yang tidak seiman Demikian Semoga menjawab Terima kasih Felicia Terima kasih Mungkin bola dari Romo Eko dulu menjawab Terkait dengan pembatalan perkawinan Silahkan Romo Terima kasih Brian Terima kasih Atas pertanyaannya Teman-teman Teman-teman Harus bertanya dahulu begini Romo Kenapa dalam gereja katolik Kau perkawinan tidak boleh diceraikan Kenapa? Lu katanya calon pastur Saya tadi dengar dari Tuhan Dia calon pastur Kenapa tidak boleh diceraikan? Good Inget Ada gak kata-kata itu dalam perjanjian lama? Ada? Tidak ada Tidak ada Kata-kata apa yang dipersatukan alam Tidak boleh diceraikan manusia Itu dari Yesus Dari Yesus Maka gereja Betul-betul memegang Apa yang Yesus katakan Perkawinan tidak pernah boleh diceraikan Karena cinta sejati itu terjadi Pada saat apa? Pada saat kita berani bertahan Dalam penderitaan That is true love You know Saya ingat sekali Sebuah motor yang tidak pernah saya lupakan Before I think That love Shaped like a heart But actually Love Shaped like a cross Dulu saya berpikir Cinta itu Seperti sebuah hati Yang selalu berbunga-bunga But sesungguhnya Cinta itu adalah Salib Penderitaan That is true love Maka gereja katolik Betul-betul bertahan 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 Saya juga sama Mau jadi pastur Bertahan Kadang-kadang gak tahan Ya gue bertahan Jadi setiap panggilan itu Perjuangan Nah Gereja punya Yang namanya Anulasi Anulasi itu apa? Oke 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 Ada pertanyaan gini Romo Kalau suaminya Mukulin istrinya Apakah harus bertahan? Dia suka mabok Dia suka judi Apakah harus bertahan? Romo enak Masih rumah dengan dia Istrinya Serumah dengan dia Romo mau merasain? Enggak Nah gereja Biasanya Memberikan saran Bukan cerai Bukan Pisah Sementara Jadi pisah Sementara itu Supaya mengambil jarak Mengambil jarak dahulu Merenungkan dahulu Tapi gereja Tidak pernah boleh Pastur siapapun Tidak pernah boleh Menyarankan Percrayan Pisah dulu sejenak Ambil jarak Karena dengan mengambil jarak Orang akan belajar Untuk apa? Untuk Merenung Merenung Dan supaya Ibu ini pun Tidak disakiti Secara fisik Nah sekarang Anulasi Yang kamu tanya Anulasi Itu Pembatalan Apa artinya Pembatalan? Jadi kalau ada yang Mau mengajukan Wah Pembatalan itu Susah memang Banyak sekali ceritanya Harus cerita Sebelum pacaran Oh sebelum pacaran Pada saat pacaran Harus diceritakan Pada saat mau pernikahan Lalu pada saat Setelah pernikahan Nanti Yuris itu Para hakim gereja Melihat Oh Disini ada Cacat Ada cacat Cacat itu Ada halangan Sebetulnya Oh dia terpaksa Menerima orang ini Karena sudah hamil Duluan Oh dia Didesak oleh Mamanya Supaya menikah Dipaksa Supaya menikah Rupanya Dia itu Menikah Sebetulnya Bukan kemaluan dia Karena apa? Karena desakan Dan pasangan Maka Kalau kayak gini Hakim gereja Dia mengatakan Oh sejak awal Perkawinan ini Cacat Jadi bisa Dianulasi Dianulasi itu Artinya apa? Dinulkan Tidak ada Perkawinan Sebetulnya Sejak awal Tidak ada Perkawinan Karena ada Cacat Ada kebohongan Ada Ada hal yang Tidak dijujur Tidak jujur ngomong Yang sebetulnya Menghalangi Perkawinan Jadi perkawinan itu Ini sedikit saja Ya sorry Ada orang yang Mau menikah Tapi Tidak mampu Orang yang Tidak bisa Begini Pasti ngerti Tuh Anda bisa Begini Coba Ya cuman Begini aja Jangan mikir Jorot ya Tuhan Dia mikirnya Kemana-mana Tuhan Ambulilah dia Tuhan Jadi Kalau orang Laki-laki Tidak bisa Ereksi Itu adalah Orang yang Tidak mampu Menikah Maka Gereja Tidak akan Pernah Memberkati Kalau dia Bohong Lalu dia Menikah Sudah ada Resesi Sudah ada Upacara Besar-besaran Lalu malam Pertama nih Gue kok tau-tau Gana sih Pertama nih Buka ini Buka itu Eee Tenang aja Jangan gelisah Orang yang lain Yang membuka Kamu yang gelisah Lalu Pada saat itu Ketahuan Bahwa laki itu Tidak mampu Penetrasi Dan wanitanya Langsung ngomong Kepada pasturnya Pastur Rupanya Calon saya Tidak Dia bohong Gak ngomong Pada saat penyelidikan Kanonik Nah ini Anulasi Memang sejak awal Tidak ada pernikahan Karena apa Karena ada cacat Dia bohong Dia tidak cerita Jadi yang bisa Menentukan itu Bukan pastur Hakim gereja Hakim gereja Yang bisa mengatakan Bahwa perkawinan itu Bisa dianulasi Atau tidak Semoga menjawab ya Teman-teman Tapi Tolong Kalau mau nikah Jangan mikirin cerai Kalau orang Mau menikah Pikir Berkat Begitu besar Dihadapanku Bukan Berat Hidup Bersamamu Itu bukan Oke Terima kasih Terima kasih Ramaih Ramaih